Intro Rumput laut atau gerasi laria SP memiliki beraneka manfaat. Selain untuk bahan kecantikan, rumput laut juga dijadikan bahan makanan dan kue. Di desa Ngeru, kecamatan Moyohilir, seorang ibu memanfaatkan rumput laut untuk diolah menjadi dodol dengan beraneka rasa. Bersama teman kelompoknya, Mila membuat dodol berbahan dasar rumput laut di rumahnya. Kelompok usaha bersama yang diberi nama Karya Baru ini setiap hari memproduksi dodol dengan beraneka varian rasa, sesuai pesanan pelanggannya. Mila memulai berintis usaha pengolahan rumput laut ini sejak tahun 2001 silam. Dirinya mengajak keluarga, tetangga dan ibu-ibu di desanya untuk bersama-sama membuat dodol dari rumput laut. Dalam membuat dodol rumput laut, pertama-tama rumput laut kering yang dibeli dari nelayan ini dicuci dan direndam hingga bersih dari kotoran dan pasir. Setelah bersih, rumput laut kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, rumput laut kemudian direndam lagi, lalu di-blender hingga halus. Proses selanjutnya, rumput laut kemudian dimasak di atas api sedang. Selama proses dimasak, rumput laut harus terus diaduk agar tidak lengket dengan wajan. Setelah mengental, lalu ditambah gula putih, pewarna sesuai keinginan. Menurut Mila, saat menambah gula dan pewarna, bisa juga menambah bahan tambahan sesuai pesanan pelanggan. Seperti jambu mete, kacang, kismis, kedelai, dan lain-lainnya. Setelah satu jam di atas api, rumput laut sudah dimasak dan berubah menjadi dodol, lalu dimasukkan ke dalam loyang dan didinginkan selama satu jam. Setelah dingin dan kental, dodol kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 12 jam. Nah, usai di oven, dodol hasil olahan rumput laut lalu dibungkus, dan dikemas ke dalam kotak yang sudah diberi label. Selain dipasarkan di Pulau Sumbawa dan Sumbawa Besar, dodol rumput laut buatan Mila dikirim pelanggan di kota Mataram hingga ke Surabaya. Untuk satu kotak dodol dibanderol dengan harga 12 ribu rupiah, sementara untuk satu kilogram dibanderol 80 ribu rupiah saja. Hasil penjualan dodol kemudian dibagikan dengan ibu-ibu yang lain. Uang hasil penjualan dodol digunakan untuk menambah penghasilan keluarga, seperti untuk biaya dapur dan juga untuk biaya anak sekolah. Meski usaha ini berjalan lancar, namun dalam usaha ini Mila masih menemui beberapa kendala, seperti modal untuk membeli peralatan yang memadai. Ini dimasukkan ke kotak untuk kita antar ke pesanan seperti ditukung. Pemasarannya masih di lokal, di Buka Sumbawa, dimasukkan lokal provinsi NTB Mataram sudah. Kalau ke Pulau Jawa, luar daerah seperti Surabaya sudah ada masuk, tapi belum itu sudah gitu. Ya, masih masih kalau warna hijau itu kan melon, rasa melon, tergantung pesanan. Ada yang senang, rasa durian, itu warna kuning, ada yang senang, rasa jeruk manis, bahkan bermacam-macam original susu tergantung pesanan. Usaha warga ini ternyata mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat. Melihat usaha yang cukup maju, pemerintah desa Ngeru berencana membantu mengembangkan usaha warga desanya ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa kemudian menganggarkan dari anggaran dana desa Ngeru untuk membantu modal usaha dan juga membeli peralatan yang dibutuhkan. Sementara itu, untuk membantu pemasaran, kepala desa Ngeru selalu mengajak tamunya untuk berkunjung ke tempat pembuatan dodol dan membeli produk hasil olahan warganya tersebut. Ya, jadi kami dari pemerintah berupaya memberi dukungan untuk saat ini. Setiap tamu-tamu yang datang ke desa, kita langsung kita bawa ke UKM ini supaya melihat. Dan setiap kita keluar kota juga kita berusaha membawa, memperkenalkan di setiap-setiap kota yang pernah kita pergi itu. Nah, rencananya kebetulan di desa ini kan sudah ada bom des. Nah, nanti kita akan coba memberi dana itu ke UKM ini. Nah, Anda berminat dan ingin mencicipi dodol rumput laut ini? Apabila Anda ke Sumbawa, jangan lupa mampir ke desa Ngeru untuk membeli dodol aneka rasa ini. Dari Keupatan Sumbawa, Ustaz Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Kiat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!